selamat menikmati maka Rasulullah menolak kemudian Rasulullah membersihkan menyikanya dengan tangannya sendiri dengan apa? sebagian orang memahami dari hadis itu berarti itu menunjukkan tidak disyariahkan untuk menyika namun kata Isya Uthamin ini pemahaman yang salah kenapa? karena kalau kebiasaan Nabi itu tidak pakai anduk tentu ilmu salamah tidak akan dibawakan anduk, justru perbuatan umus salamah itu kata Isya Uthamin menunjukkan kebiasaan Nabi biasanya dibawakan anduk cuma pas waktu itu beliau menolak sehingga tidak bisa dijadikan dalil jadi yang sahih bagaimana? boleh disika, boleh tidak disaika? tidak masalah kalau Syekh Al-Bani memang menghasankan satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah punya kain khusus untuk mensekat setelah wudhu menurut beliau itu Hasan tapi banyak ulama mento'ifkan riwayat tersebut Wallahuala JT Original